Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku berjumpa lagi di channel nasihat kehidupan Semoga anda sehat selalu dan dimudahkan rizkinya Sekarang kita akan simak kisah 6 misteri Gunung Salat Gunung Terangker di Jawa Barat Berpikir bahwa hanya Gunung Selamat dan Gunung Cermai saja yang angker Ternyata ada sebuah gunung yang lebih angker di Jawa Barat Bahkan bisa dibilang bahwa gunung tersebut merupakan gunung terangker di Jawa Barat Berbagai cerita misteri dari masyarakat sekitar sampai para pendaki tentang gunung tersebut bisa membuat bulu kuduk merinding Anda pasti pernah mendengar tentang tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 Yang terjadi pada tahun 2012 bukan? Nah kali ini nasihat kehidupan akan membahas seputar gunung tempat kejadian jatuhnya pesawat tersebut Ya kita akan bersama-sama membahas tentang misteri Gunung Salat Yang mendapat julukan sebagai gunung paling angker sejawa Barat Gunung memang merupakan tempat yang angker Akan tetapi setiap gunung tentu memiliki spot tersendiri yang dirasa lebih angker dibanding spot lainnya Sama seperti Gunung Salat yang memiliki dua spot yang diklaim masyarakat sekitar sebagai tempat paling angker di gunung ini Yaitu Kawah Ratu dan Curug Seribu Cerita misteri Gunung Salat di Kawah Ratu dimulai dari pengalaman pendaki maupun masyarakat sekitar Yang sering melihat penampakan makhluk halus di sekitar Kawah Ratu Dahulu dikabarkan banyak orang meninggal setelah menghirup racun belerang di Kawah Ratu Korban meninggal tersebut dipercaya masih bergentayangan di sekitar Kawah Ratu Lain halnya dengan Curug Seribu yang merupakan air terjun yang indah Di Curug Seribu ini ternyata juga menelan banyak korban jiwa Banyak pendaki maupun wisatawan yang ingin mandi di Curug ini lalu tenggelam dan meregang nyawa Pasalnya arus air sungai di bawah air terjun ini sangat deras Dan dapat membahayakan keselamatan orang yang berenang di dalamnya Pengalaman misteri Gunung Salat yang satu ini pernah dialami oleh salah seorang pemuda Kala itu ia bersama 12 orang teman-temannya melakukan pendakian di Gunung Salat Saat tengah mendaki pemuda itu melihat sosok hitam melambaikan tangan ke arah dirinya Ia bertanya kepada temannya apakah si teman juga melihat bayangan hitam tersebut Namun temannya mengaku tidak melihat sama sekali dan meminta pemuda itu tidak menghiraukannya Setelah meneruskan pendakian, cuaca yang buruk membuat pemuda dan teman-temannya tersebut mendirikan tenda lebih awal Pada malam hari, pemuda yang melihat penampakan sosok hitam tadi tidak bisa tidur Kemudian, ia memutuskan untuk menghirup udara segar di depan tenda Alih-alih menghirup udara segar, ia justru melihat pasukan tentara berwajah pucat mengelilingi tenda Sontak ia kaget dan baru menyadari bahwa pasukan tersebut bukan manusia Apalagi ada seekor harimau yang berdiri di antara pasukan gaib itu Sambil menatap si pemuda tadi dengan matanya yang bersinar Akan tetapi, tak lama kemudian terdengar suara wanita melantunkan ayat-ayat doa di atas bukit Walaupun tak tampak wujud si pelantun doa Tetapi doa tadi mampu mengenyahkan hantu pasukan berseragam tadi Ada lagi satu kisah misteri Gunung Salak yang berasal dari seorang pendaki Menurut kesaksiannya, pendaki ini berjumpa dengan seorang nenek Yang kira-kira usianya 80 tahun di sisi tebing Gunung Salak Ajaibnya, nenek itu dengan lihai memanjat tebing curam yang belum tentu bisa dilakukan oleh anak-anak muda Tanpa curiga, si pendaki itu mengingatkan si nenek Awas, nek, tebingnya curam Awas, jatuh Kemudian nenek itu menengok ke pemuda tadi dengan tatapan yang seram Seraya berkata Saya tinggal disini, dik Saya senang kalau malam hari disini sangat ramai Banyak yang memberi makan saya Tak lama si nenek misterius itu menghilang Barulah pendaki itu sadar bahwa nenek tadi adalah mahluk gaib Yang dimaksud dari kata-kata nenek misterius itu Banyak manusia yang membawa sesajen pada malam hari Jika di Gunung Lawu dan Gunung Merapi terdapat pasar setan Di Gunung Salak ternyata ada kampung setan Menurut kesaksian para pendaki dan masyarakat setempat Di malam-malam tertentu sering terdengar keramaian di puncak Gunung Lawu Setelah dilihat tidak ada siapa-siapa di sana Kampung setan di Gunung Salak ini pernah menorehkan sebuah cerita mistis Seorang pendaki mengaku telah membeli pisang goreng dari puncak Gunung Salak Padahal tidak ada orang yang berjualan di puncak Beruntung pemuda tersebut masih bisa kembali ke teman-temannya Meskipun ia sudah menyantap makanan dari alam gaib Masih ingat dengan cerita misteri Gunung Ciremai Tentang suara gamelan mistis yang dapat menyesatkan para pendaki Ternyata di Gunung Salak juga sering terdengar suara gamelan serupa Beberapa pendaki juga membenarkan cerita mengenai suara gamelan misterius ini Suara gamelan terdengar sangat jelas Irama gamelan terdengar begitu mistis dan misterius Ketika kita mencoba untuk mencari sumber suara Maka suara gamelannya akan terdengar semakin masuk ke dalam kerimbunan hutan Tragedi jatuhnya pesawat Sukhoi Superjet 100 ini Menewaskan seluruh awak pesawat dan penumpangnya Pesawat yang sedang melakukan penerbangan demonstrasi ini Berangkat dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma Pada tanggal 9 Mei 2012 pukul 14 waktu Indonesia Barat Namun 33 menit setelah lepas landas Otoritas pemandu lalu lintas udara kehilangan kontak Setelah pesawat tersebut meminta izin untuk menurunkan ketinggian Dari 10 ribu kaki ke 6 ribu kaki Pencarian dilakukan pada hari itu juga Dan reruntuhan pesawat baru ditemukan pada tanggal 10 Mei 2012 Pukul 9 waktu Indonesia Barat Pesawat jatuh setelah menabrak tebing di ketinggian 6.250 kaki Atau 1.900 meter Tidak ada korban selamat Dan lokasi kecelakaan sulit diakses oleh tim penyelamat Menurut beberapa orang pintar Jatuhnya pesawat Sukhoi ini merupakan salah satu peristiwa misteri Gunung Salak Yang paling besar Konon, pesawat ini melintas ke wilayah kerajaan gaib di Gunung Salak Tragedi pesawat Sukhoi ini digadang-gadang sebagai ulah maluk astral penunggu Gunung Salak Mengingat lokasi kecelakaan pesawat Sukhoi masih sulit dijangkau Maka tim sargabungan TNI dan Polri melakukan pendakian secara manual Untuk bisa sampai ke lokasi kecelakaan Sepanjang perjalanan bukan sekali dua kali mereka diganggu oleh makhluk astral Saat salah satu tim membawa dua orang warga untuk membantu evakuasi korban kecelakaan Satu di antara dua warga tersebut mengeluh kakinya terasa panas dan berat Seperti ada yang memegangi Kemudian rasa sakit tersebut hilang dan tim mulai melanjutkan perjalanan Namun tak lama kemudian warga yang sama mengalami rasa sakit dan panas yang berpindah ke paha, dada, dan kepala Kisah mistis saat evakuasi korban kecelakaan Sukhoi Superjet 100 juga dialami salah seorang anggota tim penyelamat Sebut saja D Kala itu D sedang menelpon pacarnya Namun tiba-tiba suara pacarnya berubah menjadi datar dan berbeda Seketika itu juga D menyadari bahwa itu bukan suara pacarnya Ketika ditanya identitasnya lawan bicara D ditelepon mengatakan bahwa ia kedinginan Sebelumnya D berjanji kepada temannya untuk mencari pramugari yang ikut serta dalam penerbangan Sukhoi Superjet 100 itu Ketika suara misterius muncul di salah-salah pembicaraan D dan pacarnya Suara itu mengatakan Kamu besok masih evakuasi ya Kalau misal kamu masih evakuasi Jangan sampai lupa naruh ya Sejumlah kisah misteri Gunung Salak ini semakin membenarkan opini yang menyatakan Bahwa Gunung Salak adalah gunung terangker di Jawa Barat Sampai saat ini Gunung ini masih mendapat predikat sebagai gunung paling angker Bagi sebagian besar para pendaki Selain menjadi gunung paling menyeramkan Gunung Salak juga merupakan tempat seram di Bogor Demikian ulasan singkat dari saya Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan Karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT Dan segala kesalahan datangnya dari saya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!